Kasus penularan COVID-19 di Bangkalan, Madura menunjukkan pelonjakan drastis. Penyebabnya diduga oleh serangan mutasi virus varian baru B.1.1.7 yang lebih cepat menular. Mutasi ini ditemukan pada salah seorang pasien dari Bangkalan yang dirawat di Rumah Sakit Universitas Air Langga, Surabaya, Jawa Timur. Antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan lakukan penyekatan di Jembatan Suramadu dan wajib tes antigen bagi semua pengendara. Miri sekali melihat kejadian ini, sebagian masyarakat merasa kebal terhadap virus ini hingga meninggalkan prokes. Padahal selalu waspada dan perkataan prokes adalah kewajiban kita semua, bahkan yang sudah divaksin pun tetap harus patuhi prokes. Kepatuhan kita adalah solusi terbaik untuk tetap sehat dan terjaga dari virus COVID-19. Terima kasih sudah menonton!